selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi dan hari sabdu mendatang dan ini lihat kondisi sampah yang ada memang cukup memumung cukup tinggi di lokasi ini dan sampah sampah sendiri didominasi dengan sampah kayu dan kain bekas kita lihat selamat pagi selamat pagi selamat pagi yang disana kita lihat ada dari Pasekda Kabupaten Sukabumi Pak Adesuryaman bersama Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi Pak Letkol Infantri Anjar Arifibobo dan sejumlah pejabat Perkopimda lainnya yang turun ke lokasi yang turun ke lokasi rencana akan melakukan aksi bersih-bersih pantai di lokasi pantai yang dibuat viral oleh Pandawara Group yang menyebutkan ini merupakan pantai terkotar nomor 4 di Indonesia dan ini adalah kondisi pantai dan ini adalah kondisi pantainya memang kembali kami sampah ikan ini sampahnya didominasi oleh sampah ranting kayu dan juga sampah kain dan di lokasi ini juga mereka membuat konten bermain sepak bola sehingga disebutkan dalam tulisan di atas kertas yang mereka tancapkan di pantai ini menyebutkan lapangan sepak bola terkotor yang pernah ada lalu di postingan kedua menyebut pantai terkotor nomor 4 di Indonesia tadi kita sudah mendapatkan tanggapan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi mereka juga dari PMDA mempertanyakan dasar dari Pandawara Group menyebut lokasi pantai ini menjadi pantai terkotor nomor 4 di Indonesia baiklah Tribuners tidak banyak yang dapat saya sampaikan di jauh-jauh di melaporkan dari Simpenan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat jangan lupa like share dan tonton video Tribun Jawa Barat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati